Halo, kembali lagi di tutorial kali ini, kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya membuat unlock map pada Blender Game Engine Oke, saya akan contohkan dulu bentuk unlock map nya seperti apa, ini saya akan coba untuk play file ini, file Blender yang barusan saya buat, ketika saya tekan level 1, maka saya akan masuk ke game set level 1, ketika saya berhasil menyelesaikan level 1, maka level 2 nya akan muncul Saya tekan level 2, begitu juga akan muncul level 3 dan seterusnya, sampai gamenya selesai Oke, kurang lebih seperti itu, saya akan membuat langsung file baru, file baru ini kebetulan saya pakai Blender versi 2.76 Cara ini bisa dibuat di versi sebelumnya Oke, langkah pertama saya akan delete dulu ini kubusnya, saya seleksi, klik kanan, lalu saya tekan delete, dan oke Lalu saya ubah modenya ke Blender render, eh Blender game maksud saya, dari Blender render, lalu tampilannya ke tampilan game logic, oke, tampilannya akan seperti ini Lalu di sini, lalu di sini kita akan ada ini ya, apa namanya, ada kamera Ini kameranya saya klik kanan, saya seleksi, lalu saya akan masuk ke menu icon object ini Karena nantinya, si game ini, si menu unlock untuk membuat petanya nanti, itu nanti tampilannya itu berdasarkan perspektif dari kameranya Nah, dan posisi kamera seperti ini itu, sulit untuk dibuat perspektif agar untuk tampilan menu Jadi, saya akan ubah dulu rotasinya ini menjadi 0 semua Lalu di location nya, saya juga ubah jadi 0 semua Nah, kecuali location untuk di sumbu Z ini, yang bawah sendiri saya akan tekan 5 Lalu saya view camera Oke, nanti tampilannya akan seperti ini, inilah tampilan perspektif untuk menu terbaik menurut saya, versi saya ya Oke, langsung saja Yang pertama, saya akan membuat menu nya dulu Saya tekan shift A Saya pilih mesh Untuk mesh yang pertama ini, saya fungsikan sebagai background Saya tekan S Saya tekan X Jadi, saya skala di sumbu X seperti ini Skala di sumbu Y Oke, ini sudah cukup menutupi semua layar, ini akan menjadi background Dan untuk ini, plane yang pertama, itu lokasinya, itu 0 ya Lokasinya saya buat 0 Lalu saya akan membuat untuk tombol yang pertama Saya tekan shift A Saya pilih plane lagi, ini Ini Tapi untuk tombol, saya akan membuat bentuknya seperti tombol dulu Saya skala di sumbu Y Saya tekan S Y Seperti ini Lalu saya kecilkan di sumbu X Seperti ini, saya akan naikkan Nah, untuk yang tombol ini Saya akan sedikit merubah lokasi di sumbu Z Karena Sumbu Z nya sama-sama 0 Nanti dia akan bertumpuk dengan background nya ini Jadi satu, apa Satu fondasi gitu, satu layer Nanti malah tidak terlihat Ini contohnya, ketika saya tidak seleksi Ini tidak kelihatan ya Saling menutupi Jadi, lokasinya saya kasih satu disini Jadi dia Posisinya itu satu ke atas Jadi saya skill dulu Nah, ini saya rasa sudah cukup Lalu saya akan memberikan sebuah warna disini New Saya kasih warna, misal warnanya merah Oke Nah, untuk selanjutnya Saya akan membuat Menunya dulu Saya tekan Shift D G Nah, ini Saya tekan M Lalu saya pindahkan ke layer yang di bawah Nah, saya akan membuat Bentuk tombol Seperti pada tutorial Bagaimana caranya membuat menu Game bagian kedua Ya, jadi kalau teman-teman mau Tahu bagaimana caranya membuat menu game Yang seperti tampilan yang saya lakukan ini Bisa cek disini Oke, saya akan melakukannya dengan Dan saya percepat aja videonya ya Nanti sampai ke intinya Oke Oke, sudah selesai Satu tombol saya sudah membuat Saya akan coba untuk cek dulu Apakah sudah seperti yang saya butuhkan Saya tekan P Oke Oke Oh, sebentar Saya mengalami kesalahan di sini Ketika saya tekan P Kursornya tidak terlihat ya Karena di bagian ini Di menu rendernya Di icon ini Di bagian mouse kursornya belum saya centang Saya centang dulu Lalu saya coba untuk start lagi Start Nah, ini sudah bisa terlihat Ketika mouse pointer saya itu mendekati tombol Maka dia akan berubah Oke, seperti yang saya harapkan Bisa cek di video tutorial Yang ada di sini ya menu bagian nomor 2 Oke, selanjutnya saya akan membuat menu tombol ini Saya menggandakannya menjadi 3 Saya shift D Sungguh Y Ini untuk level 2 Shift D lagi Y Ini untuk level 3 Oke, selanjutnya saya akan memberikan tulisan Di shift A Saya pilih text Di sini Di text ini Di bagian ini Saya masuk ke icon ini ya Di sini lokasinya Z nya itu 0 Nah, padahal tadi posisi 0 itu adalah posisi untuk background background Sedangkan saya tidak mau Text saya ini Nanti akan Berbaru dengan background nya Jadi, lokasinya saya akan naikkan Karena tadi background itu 0 Sungguh Z nya 0 Lalu tombol itu 1 1 Ya, 1 ini Maka, untuk text nya Kemana tadi text nya Nah, text nya ini saya akan buat 2 Oke, saya buat 2 di sini Nah, jadi dia berada di lapisan paling atas Oke, saya skala Saya kecilkan seperti ini Saya tarik ke atas Saya tarik ke Nah, saya tekan tab Untuk mengedit Biasanya saya delete-delete Level 1 Saya tab lagi Saya tidak coba untuk menekalanya Skala lebih kecil Oke, saya shift D Di sungguh Y Tab, ganti dengan 2 Tab, shift D, sungguh Y Tab, 3 Oke Saya coba untuk play Oke Terjadi Sedikit keanehan di sini Font nya Sedikit pecah Kenapa seperti itu? Karena Memang sering kali kita temui Kalau bentuknya font Itu sering pecah Ketika kita bermain di blender game Jadi, saya buat tulisannya ini menjadi objek Caranya Saya seleksi dulu Klik kanan di Level nya ini Di font nya Saya tekan ALT C Lalu saya Mesh from Yang pilih yang bawah Oke Begitu juga yang ini Begitu juga yang ini ALT C Mesh from Curve Metasurf text Jadi kita Membuatnya itu Bertransformasi ke Objek Saya tekan P Maka Ambilannya akan sesuai dengan Kebuatan kita Oke Level 1, level 2, level 3 Oke Setelah itu saya akan membuat skin untuk setiap level nya dulu Jadi saya plus Di sini saya bikin new Oke Saya akan bikin sebuah stage Saya shift A Mesh Plain Saya skala seperti ini Oke Saya shift A Cube Di sini saya akan membuat Mubi 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 Seperti ini Oke Saya cuba untuk di perspektif yang lain Oke Sudah cukup Saya akan ubah warnanya biar lebih terlihat Warnanya saya pilih Saya pilih bisa lebih biru Lalu saya akan membuat sebuah karakter shift A Saya pilih kubus Nah karakter pertama adalah kubus Ini akan seperti ini Saya skala Oke Saya akan kasih warna Bisa di sini saya kasih warna Jangan lupa Untuk mengubah mode nya Karena Ketika kita Menambahkan sebuah skin baru Dia akan kembali ke default Dari segi mode nya Dia akan berubah ke mode Blender Render lagi Jadi kita ubah dulu ke blender game Oke Ini tadi sudah Ya Lalu Saya akan menambahkan sebuah sensor gratis ini Saya tambahkan keyboard Key nya saya tekan W Lalu aktuator nya Saya pilih motion Karena ketika dia bergerak maju itu selaras dengan sumbu Y Maka Di sumbu Y ini saya ganti dengan 0,1 Yes 0,1 Oke Saya hubungkan seperti ini Ya Dan jangan lupa untuk Setiap Kita membuat karakter Fisik nya juga Di kondisikan Ya Karena Secara default itu Fisik nya itu adalah static Jadi Saya seleksi karakter nya Saya klik icon ini Icon fisik Lalu Saya berubah Ini static nya Tipe fisik nya menjadi karakter Lalu aktor nya saya centang Oke Saya tekan V Oke Dia sudah turun Dia W Bisa maju Oke Lalu saya akan membuat sebuah property untuk karakter saya ini Saya membuat sebuah property Di sini saya akan membuat property nya yaitu adalah char Karakter ya Nah Property ini Difungsikan untuk Pintu nya ini Nah di pintu nya ini Saya akan memberikan sebuah sensor Yaitu adalah sensor collision Collision Lalu add actuator nya saya pilih Pertama saya pilih skin Lalu saya pilih message Oke Jadi Ketika dia collision Atau bertuburkan Dengan Sebuah property Tadi kita sudah membuat property char ya Maka di sini saya property nya yaitu dengan char Ketika dia bertuburkan dengan char Property yang Objek yang memiliki property char Maka yang pertama kali dia lakukan adalah Dia akan Set skin Atau berpindah skin Dari scan Stage ini ke skin Nah yang ini ya Skin yang awal Ini saya Masuk ke skin yang ini dulu View Camera Oke Saya kasih Namanya dulu ini menu Oke Saya masih ke Masuk ke skin Nah yang ini Stage nya saya kasih Level 1 Oke Oke Nah Untuk Dari skin yang ini Nah ketika dia bertabrakan dengan Sebuah property char Maka yang pertama dia akan Set skin Ke skin menu Jadi mengubah skin level 1 ini ke skin menu Lalu yang kedua Lalu yang kedua Dia akan mengirimkan sebuah message 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 nya adalah Level 2 Atau Dia akan memberikan pesan ke semua Objek Karena tidak Ada tool nya ini Tidak Tertuju Tidak tertuju oleh siapapun Jadi ke semua objek Dengan level 2 Mengirimkan pesan lah Oke Saya kembali ke menu lagi Saya coba untuk Membuat level yang satu ini Level 1 nya ini Saya tambahkan Sensor lagi Yaitu adalah Sensor Mouse Left Button Lalu saya tambahkan Atau Tor nya ini adalah Skin Oke Bagian Mode nya saya Pilih set skin Dan skin nya adalah Level 1 Saya akan menguji coba dulu Satu dulu Ini bagian Mouse yang mouse over Juga saya masukkan ke Left Button nya Jadi logikanya adalah Ketika Dia mouse over Dan Saya meng Klik kiri Objek tersebut Jadi ketika Saya berada di area Objek tersebut Dan saya tekan Klik kiri Yang terjadi adalah Dia akan mengirimkan saya Ke level 1 Oke Saya akan coba dulu Saya tekan P Oke Ketika saya klik yang level 2 ini Tidak terjadi apa-apa Level 3 tidak terjadi apa-apa Ketika saya tekan Level 1 nya Maka yang terjadi adalah Boom Tidak terlihat apa-apa Ternyata Saya lupa satu hal Oke Saya kembali ke level 1 Kenapa objek ini tidak terlihat Karena saya lupa memberikan sebuah kamera Jadi saya tekan shift A Jadi saya tekan shift A Saya pilih kamera Nah Mana kameranya ini Oke Saya akan tarik Tarik ke atas Nah ini Saya tekan R Sungguh X Lalu tekan 90 Untuk merotasinya Selaras X Yang masuk X Dan 90 derajat Di sungguh X Oke Saya tekan view Kamera Oke Masih tidak terlihat ya Objeknya saya turunkan Share view Kamera Oke Saya rasa sudah Bisa terlihat lah Objek saya Tapi Kayaknya kurang ini juga ya Ini saya Tentu Enggak lagi lah Ya Sebisa mungkin Untuk melihat aja sih Gini Ya usahakan untuk tampilannya itu Bisa dilihat Nah sebenarnya bisa dilihat ya Saya kembali lagi ke menu Saya tekan V Saya pilih level 1 Saya klik Ketika saya tekan W Oke Dia sudah kembali ke menu Tampilan menu Oke Selanjutnya saya akan membuat Level 2 Dan level 3 Ini caranya lebih gampang Karena kita bisa meng-copy Asset Dari level 1 nya Jadi saya tekan plus Saya full copy Lalu disini Level nya saya bikin level 2 Saya full copy lagi Disini Namanya saya ganti dengan level 3 Agar berbeda Saya akan buat warna dari setiap Karakternya berbeda ya Di level 2 saya akan coba untuk Mengubah warnanya Menjadi warna merah Misal Lalu di level 3 Ini saya akan mencoba Mengubah warnanya menjadi warna Ungu Misal seperti itu ya Lalu saya lakukan hal yang sama Di bagian ini Pintunya ini Gerbangnya ini Untuk yang level 2 Ini saya kembali ke level 2 Untuk level 1 dulu lah Untuk yang level 1 Ketika saya seleksi gerbangnya ini Tadi kan kita sudah Membuat sebuah sensor Dimana ketika dia bertabrakan lancar Dia akan Berpindah Di scan menu Dan dia akan mengirimkan Sebuah pesan level 2 Sedangkan ketika dia Di scan level 2 Level 2 ini Maka yang Yang harus kita lubah Adalah message nya Dia tidak mengirimkan Message level 2 lagi Tapi dia akan mengirimkan message level 3 Begitu juga dengan Level 3 nya Dia akan mengirimkan message level berikutnya Level 4 Misal seperti itu Oke Lalu Di bagian menu nya Saya view Kamera lagi Saya akan melakukan hal yang sama Untuk level 2 dan level 3 nya Saya akan membuat sensor lagi Mouse Left button Lalu add actuator nya adalah Skin Restart Set skin nya Karena ini level 2 Maka Skin nya adalah level 2 Saya koneksikan seperti ini Lalu di bagian Mouse over nya juga saya koneksikan seperti ini Lalu di level 3 nya Saya akan Tambahkan hal yang sama Oke Saya akan coba untuk cek dulu Saya masuk level 1 Warnanya hijau Level 2 Warnanya merah Level 3 Warnanya ungu Oke Nah Sekarang Kita akan bermain dengan Counter nya Ini akan menjadi Titik balik dimana Unlock map ini Akan dibuat Jadi saya akan menambahkan sebuah skin lagi Ya Ya Saya bikin new skin disini Saya tambahkan sebuah kamera Shift A Kamera Lalu di bagian icon nya ini Nah ini sudah handle semua Lalu ini saya kasih 5 Di sungguh Z nya saya kasih 5 View camera Nah disini Saya akan memberikan nama skin ini adalah Kalkulator Atau apa ya Connecting aja lah Connecting Nah Jadi ini adalah menjadi sebuah skin Dimana Skin ini akan Terkoneksi ke level 1 Level 2 Level 3 Dan menu secara sekaligus Dan sekaligus juga menjadi kalkulator Caranya adalah Saya akan membuat sebuah Counter disini Jadi saya tekan shift A Saya akan tambahkan sebuah text disini Ya Jadi saya tekan tab Saya ganti dengan angka 0 Oke saya tekan lagi Karena tadi kita sudah Kita punya 3 level ya Level 1, level 2, dan level 3 Jadi Kita hanya membuat counter Untuk Level Semua level Kecuali level 1 Jadi kita membuat 2 counter saja Untuk level 2 dan level 3 Jadi saya shift D Y Ya Ini adalah counter untuk level 2 Dan ini untuk level 3 Oke Pertama Pertama Saya akan Add text game property Dulu untuk ininya Saya string nya ini Saya ubah dengan integer Begitu juga dengan yang ini Yang bawahnya Add game property String nya saya ubah dengan integer Kembali lagi di setiap level Ya Kita tadi sudah membuat sebuah Message ya Ketika di level 1 Dia akan mengirimkan message yaitu level 2 Ketika di level 2 Dia akan mengirimkan message level 3 Ketika di level 3 Dia akan mengirimkan message level 4 Nah Ini akan diperuntukkan untuk level 2 Jadi Saya akan menambahkan sebuah sensor disini Adalah sensor message Ketika dia Mendapatkan pesan level 2 Yang terjadi adalah Saya akan menambahkan sebuah property disini Saya mode nya saya ganti dengan add Lalu property nya saya pilih dengan text Yang sudah kita buat tadi disini Saya akan merubah value nya menjadi 10 Oke Saya koneksikan seperti ini Lalu saya buat add sensor lagi Yaitu adalah property Saya pilih equal nya menjadi greater than Lalu property nya saya pilih text Dan value nya saya kasih 0 Jadi ketika dia mendapatkan pesan level 2 Dia akan menambahkan 10 point untuk text nya Jadi nanti font kosong ini Nanti angka kosong ini Berubah menjadi 10 Dan ketika angka ini berubah menjadi lebih dari 0 Maka yang terjadi adalah Saya ingin mengirimkan sebuah message Yaitu adalah Buka 2 Maksudnya adalah Buka untuk level 2 nya Saya koneksikan seperti ini Oke Lalu saya kembali ke menu Oke saya kembali ke menu Saya akan bermain ke level 2 nya dulu Saya seleksi level 2 nya Nah Saya akan menambahkan sebuah message di sensor nya Message Disini Saya tambahkan Subject yaitulah Buka 2 Buka 2 Ini saya Ness dulu It's Oke Add actuator nya Saya akan menambahkan Visibility Saya akan koneksikan seperti ini Oke Jadi ketika dia mendapatkan message Buka 2 Yang terjadi lah Next step nya adalah Dia akan visible Visible itu adalah Kemampuan untuk Memunculkan sebuah objek Yang tadinya tidak terlihat Oke Jadi ketika Tadi Apa namanya Masuk connecting Dia Menunya Akan Mengirimkan Besets buka 2 Dan dia akan visible Berlaku juga untuk Font level 2 nya ini Level 2 nya saya akan membuat Hal yang sama Yaitu Saya akan membuat Property disini Eh Property Maksudnya Buat message Disini Buka 2 Ketika dia mendapatkan Buka 2 Yang terjadi adalah Disability Oke Saya koneksikan seperti ini Nah Lalu Saya akan Rubah Fisiknya ini Ya Saya Rubah Fisiknya ini Di sini Saya scroll ini Paling Pojok ini Nah Di sini Saya kasih Invisible Ya Begitu juga dengan Tulisan level 2 ini Saya masuk ke fisik Lalu di bagian invisible nya ini Saya klik Oke Nah Biar langsung Saya akan melakukan hal sama Untuk level 3 nya Oke Di level 3 nya Saya add sensor Nah Saya delete message Nanti Ketika menerima Pesan level 3 Ini Terjadi Di Di Sebuah property Add Value Eh Property nya Text Value nya 10 Saya koneksikan Seperti Ini Add sensor Property Equal Dikati dengan Greater than Property nya Text Value nya Kosong Saya akan mengirimkan Sebuah Message Buka 3 Saya koneksikan Seperti ini Saya kembali ke menu Saya akan melakukan hal yang sama Seperti level 2 Yaitu Add sensor Message Yang saya minus Nah Ya Jadi Message nya Adalah Buka 3 Add saya klik kita sudah membuat sebuah logika koneksi antar skin ya saya akan coba untuk jalankan dulu kita tekan P sudah berhasil level 2 dan level 3 nya tidak ada, saya akan klik ini level 1 nya pertama saya tekan W tidak terjadi apapun jadi harusnya logikanya ketika saya tekan level 1 dan karakter ini bertubukan dengan pintu gerbangnya ini, dia harusnya mengirimkan message level 2 dan level 2 nya itu mengaktifkan counter nya tapi kenapa tidak terjadi apa-apa disini karena kita belum mengkoneksikannya secara keseluruhan jadi caranya adalah saya seleksi setiap frame kamera ini saya seleksi frame kameranya ini lalu saya tambahkan sebuah sensor yaitu always dan add akuator nya saya pilih dengan skin dan modenya saya pilih dengan add overlay skin oke lalu disini skin nya adalah connecting saya koneksikan seperti ini begitu juga dengan level 1 dan level sampai level 3 ya saya seleksi frame kameranya ini saya pilih add sensor saya pilih always add operator lalu saya pilih skin modenya saya pilih add overlay skin connecting connecting let's start seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati